Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia Mendengar di hari yang spesial ini, di hari disabilitas dunia Yang mana hari ini menjadikan kita semua lebih aware terhadap hak-hak para disabilitas Kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan Ibu Rani Melestari Ketua Yayasan Disabilitas Produktif Ibu Rani, apa kabar? Alhamdulillah, baik kabar saya Alhamdulillah, baik-baik ya Bu ya Saya sebelumnya mau mengucapkan selamat hari disabilitas dunia Semoga di hari ini kesadaran kita semua untuk hak-hak dan juga pemenuhan bagi saudara-saudara kita Kaum disabilitas bisa lebih meningkat gitu ya Bu Rani ya Bu Rani, tema hari disabilitas dunia ini kan bersatu dalam aksi untuk menyelamatkan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan Untuk dengan dan oleh penyandang disabilitas Jadi memang untuk para disabilitasnya juga ada pelibatan disini Apa yang menjadi catatan Ibu terkait tema tersebut atau mungkin ada hal-hal baik apa menurut Ibu yang semakin berkembang belakangan ini? Pertama sekali untuk tema tersebut ya Disitu yang paling menjadi catatan penting adalah keterlibatan Dan melibatkan Jadi ada juga kata bersatu disitu yang tentunya kita harus secara bersama Tidak meninggalkan penyandang disabilitas sendiri Tertinggal dan ditinggirkan Nah dari kata yang tadi keterlibatan dan perlibatan itu Tentunya kami sebagai penyandang disabilitas berharap Semua pihak yang memiliki kepentingan atau yang mempunyai kebijakan ya Sebagai pemangku kebijakan Kemudian membuka akses seluas-luas untuk kami penyandang disabilitas Untuk turut dilibatkan Jadi kami siap berperan aktif dalam semua aspek kehidupan Dalam kegiatan sosial masyarakat Selama kami mendapatkan akses tersebut Untuk keterlibatan tersebut Maka pastinya Pembangunan berkelanjutan itu Untuk dengan dan oleh penyandang disabilitas Bisa terwujud Oke Untuk pelibatannya sejauh ini seperti apa? Apakah Bu Rani sebagai orang yang Ketua Yayasan juga ya Sangat aktif juga dalam Advokasi ataupun juga mendukung Keterlibatan dan juga hak-hak dari disabilitas Apakah memang sudah cukup dilibatkan? Karena kebetulan memang saya Selain kekuperluan Yayasan Di sekoman disabilitas politik dan mandiri Juga saya terlibat aktif dalam organisasi penyandang disabilitas Yaitu HWDI, Jirupunan Wanita Disabilitas Indonesia Dan juga PP Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Pastinya Tugas utama kami adalah Mengadukasi ya Yaitu untuk kemudian Pengakuan ya Penghormatan dan pemenuhan Hak dan kewajiban penyandang disabilitas Dari segala aspek Bidang kehidupan tentunya ya Baik itu Dalam bidang Ekonomi, sosial, kualitas Ibu Rani mohon maaf Suaranya Sementara ya Ini suaranya agak terputus Di mixer Masuk nggak suaranya Ibu Rani? Mengimplementasikannya Bagaimana kemudian Pelaksanaannya Dalam kehidupan Yang sesungguhnya Kita Oke, baik Ibu Rani Kalau misalkan Tadi kan kita berbicara nih ya Mengenai Pertama Disabilitas Dan juga Perempuan Ini pasti menjadi Hal-hal yang Apa ya Jadi double gitu ya Pertama Perempuannya sendiri harus berjuang Sebagai dia seorang perempuan Dan juga Terkait dengan Disabilitasnya sendiri Apa sih Hal-hal yang menurut Ibu Perlu menjadi concern Dari kita bersama Baik dari itu Pemerintah Kemudian masyarakat Ataupun juga Stakeholders lainnya Pertama Pertama memang Kami adalah Kelompok rentan Dalam Perentanan ganda Ya Ya Bahwa kami selain Kelompok rentan Dalam Perempuan Juga adalah Disabilitas Pastinya Dukungannya itu Perlu ekstra juga Dari Stakeholder Terutama Sejauh ini Untang-untang Memang sudah Melindungi kami Sebetulnya sudah Menguatkan Sudah memberikan Penguatan Tinggal bagaimana Mengimplementasikannya itu Memang Di lapangan Kendalanya adalah Tidak sedikit Yang belum Mengenal kami Tidak sedikit Yang belum Mengetahui Keberadaan kami Tentu Kami tidak Menghilangkan Sebagian pihak Atau Kompok pihak Yang sudah Memberikan Kontribusi Dan dukungan Tapi juga Tidak bisa Menutup mata Bahwa masyarakat Secara luas Bahkan Dari pihak Pemerintahan pun Kadangkala Belum Begitu Mengakui Keberadaan kita Nomor utamanya Yang utamanya adalah Di saat Akses Terbuka Kemudian kami Bisa memberikan Memperkenalkan diri Sosialisasikan diri Sehingga Lebih banyak Masyarakat Kalangan Masyarakat Pada umumnya Bisa mengetahui Kami Keberadaan kami Diberikan Akses Diberikan peluang Maka Potensi Yang sebetulnya Ada pada diri kami Akan kemudian Terlihat Dan terwujud Secara nyata Jadi sebetulnya Tinggal memberikan Dukungan Akses saja Baik itu Informasi Akses informasi Ataupun Akses Keperlibatan Oke Baik Dan Akses ini kan Menjadi hal yang Paling penting ya Bu Terutama akses Terhadap Pekerjaan Bagaimana Penyandang Disabilitas Terutama perempuan Dengan disabilitas ini Bisa Berdaya Secara ekonomi Tapi memang Kita melihat Bahwa justru Lebih banyak Untuk Kaum disabilitas ini Yang Apa ya Lebih banyak Bekerjanya itu Sebagai Entrepreneur Gitu ya Tidak di dalam Satu Sistem Pekerjaan Tertentu Nah Apakah ini Merupakan Satu hal Yang Perlu juga Utamanya Memang Sudah ada Kemajuan-kemajuan Atau bagaimana Kalau Ibu melihatnya Untuk di tahun ini Ya saya merasakan Ada Kemajuannya Namun Tentu Harus Lebih Didorong lagi Pertanyaannya Kenapa Mungkin Banyak Penyandang Disabilitas Lebih memilih Usaha Mandiri Sebetulnya Itu adalah Dampak juga Dari Keterbatasan Peluang Untuk Ketenaga kerjaan Secara Formal Untuk penyandang Disabilitas Karena Kendalanya Cukup Banyak Pertama Dari Usia Ada Batosan Usia Itu Sebetulnya Menjadi Suatu Kendala Buat Kami Kemudian Tidak Bisa Dipungkiri Penyandang Disabilitas Itu Lebih Banyak Yang Pendidikan Formalnya Tidak Begitu Tinggi Karena Memang Pendidikan Inklusif Atau Pendidikan Yang Bisa Terakses Itu Cukup Terbatas Jadi Pendidikan Bisa Terakses Itu Tidak Mudah Dan Tidak Murah Untuk Penyandang Disabilitas Dimana Akses Bidang Pendidikan Ini Perlu Kemudian Banyak Pihak Membuka Akses Yang Lebih Mudah Lagi Untuk Pendidikan Inklusif Dari Mulai Usia Dini Sehingga Penyandang Disabilitas Bisa Terus Mendapatkan Pendidikan Hingga Mendapatkan Gelar Nah Selain Itu Juga Misalnya Kebutuhan Ijazah Atau Pendidikan Terakhir Itu Pasti Harus Wajib Dan Itu Biasanya Terkendala Penyandang Disabilitas Selanjutnya Juga Ada Isu Yang Selalu Misalnya Perseratan Adalah Tehat Gasmani Dan Rohani Itu Menjadi Isu Untuk Penyandang Disabilitas Karena Sebagian Besar Masyarakat Menilai Bahwa Kami Tidak Sehat Secara Rohani Dan Jasmani Itu Menjadi Isu Kita Dan Dikala Kesempatan Dan Peluang Tenaga Kerja Ini Terbatas Sehingga Memaksakan Diri Kami Untuk Kemudian Lebih Kreatif Dalam Memanfaatkan Peluang-peluang Menjadi Usaha Mandiri Menjadi Entrepreneur Dalam Keterbatasan Kami Namun Tentunya Dampak Ini Juga Apa Ya Menjadi Suatu hal Yang positif Bagi kami Yang Memang Juga Bisa Kemudian Membuat Usaha Itu Menjadi Suatu Hal Yang Bisa Terwujudkan Karena Tidak Bisa Juga Dikusiri Bahwa Misal Sudah Ada Keinginan Namun Ternyata Terkendala Modal Sudah Ada Keinginan Namun Juga Terkendala Misalnya Keterampilan Yang Kurang Jadi Salah Satunya Selain Ketenagaan Kerjaan Peluang Yang Dibuka Bisa Juga Pihak-pihak Pemerintahan Terkait Lebih Lebih Memberikan Akses Untuk Pelatihan Permodalan Dan Pastinya Selanjutnya Dengan Pemasarannya Juga Itu Sudah Cukup Banyak Juga Mulai Kemudian Berkunculan Peluang-peluang Itu Yang Alhamdulillah Kesempatan Itu Sudah Banyak Terakses Oleh Penyakit Disabilitas Namun Tentunya Kami Berharap Terus Meningkat Dan Apalagi Jumlah Penyadang Disabilitas Yang Masuk Usia Produktif Ini Ada 17 Juta Jadi Seperti Yang Ibu Rani Sampaikan Bahwa Pendidikan Akses Pendidikan Yang Inklusif Itu Yang Sebetulnya Menjadi Kunci Hal Penting Yang Harus Mendapat Perhatian Bersama Dan Untuk Sektor Swasta Juga Mungkin Tadi Juga Bisa Memberikan Pelatihan Pelatihan Tapi Kita Lihat Sebetulnya Untuk Lewangan Pekerjaan Untuk Disabilitas Memang Kita Lihat Sudah Diberikan Kuota-kuota Tertentu Tapi Jumlahnya Sebetulnya Memang Tidak Berimbang Dengan Jumlah Usia Para Penyandang Disabilitas Yang Memasuki Usia Produktif Ini Bu Rani Jadi Untuk Kuota Atau Peluang Penyandang Disabilitas Suasa Itu 1% Dan Di B WMN Itu 2% Untuk Tahun Ini Memang Sudah Diarut Utamakan Dan Sudah Cukup Mendapat Kabar Baik Kami Bahwa Beberapa Juga Memberikan Kuota Tersebut Namun Masih Tentunya Perlu Didorong Yang Kami Harapkan Adalah Sebuah Diberlakukannya Reward Dan Punishment Untuk Para Penerima Pekerjakan Untuk Misalnya Mereka Yang Sudah Memperkerjakan Atau Memberikan Peluang Kuota Penyandang Disabilitas Diberikan Reward Tetapi Yang Belum Mungkin Bisa Jadi Triggernya Adalah Punishment Karena Sejauh Ini Apabila Menunggu Secara Relak Artinya Nanti Peningkatannya Tidak Akan Signifikan Nah Sejauh Ini Kami Juga Pasti Berterima kasih Untuk Pihak-pihak Yang Sudah Memberikan Peluang Tersebut Ada Juga Beberapa Dari Ambo Kami Yang Sudah Bekerja Baik Itu Di Pemerintahan Ataupun Suasa Terutama Biasanya Kalau Boleh Ditambahkan Perusahaan Perusahaan Yang Lisensinya Dari Luar Negeri Dan Ternyata Di Negeri Mereka Sudah Melakukan Praktik Baik Untuk Membandaya Penyandisabilitas Yang Sudah Dekat Itu Biasanya Cenderung Lebih Cepat Untuk Pergerakannya Misalnya Kalau Saya Boleh Sebutkan Perusahaan Jepang Namun Juga Ini Bisa Menjadi Sebuah Contoh Yang Baik Untuk Perusahaan Lain Yang Mungkin Belum Salah Satu Kendalanya Adalah Lingkungan Pekerjaan Yang Belum Akses Belum Inclusif Ini Mungkin Perlu Proses Juga Supaya Nanti Perusahaan Perusahaan Dimana Membuka Peluang Kerjaan Penyandang Disabilitas Mereka Sudah Siap Dengan Lingkungan Dan Ecosystem Yang Bintus Termasuk Akses Terhadap Teknologi Ini karena Pada penyelenggaran The World Summit On The Information Society Ini juga Membahas Kesetaraan Akses Literasi Digital Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia Dan Bagaimana Pandangan Ibu Agar Bisa Memperoleh Manfaat Dari Teknologi Digital Yang Berkembang Pesat Oke Ini juga Salah satu Kabar Yang cukup Baik Untuk Kami Tentunya Kami Merasakan Di Akhir Tahun Ini Banyak Lembaga Atau Institusi Yang Kemudian Membuka Peluang Tersebut Untuk Kami Bisa Mengakses Pelatihan Baik Itu Online Ataupun Offline Untuk Digital Ini Dan Ini Adalah Suatu Hal Yang Menjadi Solusi Salah Satu Solusi Yang Terbaik Untuk Teman-teman Penyelan Disabilitas Dimana Kita Ketahui Bahwa Penyelan Disabilitas Itu Mengalami Kendala Salah Satunya Dalam Mobilisasi Mereka Terkenala Dan Keterbatasan Dalam Kepergian Mungkin Kemudian Mungkin Dalam Biaya Dan Lain-lain Dalam Digitalisasi Ini Tentu Lebih Banyak Manfaatnya Teman-teman Tidak Lagi Kemudian Menjadikan Alasan Bahwa Tidak Bisa Bergerak Tidak Bisa Berpergian Tidak Bisa Melakukan Ini Itu Karena Dunia Sudah Dindas Genggaman Karena Saya Sendiri Adalah Seorang Pelaku Usaha Berbasis Online Dan Dari Online Tersebut Cukup Banyak Memberikan Perubahan Yang Signifikan Dalam Kualitas Kehidupan Saya Tentunya Jadi Akses Informasi Kita Bisa Terakses Dengan Mudah Kemudian Kita Juga Bisa Melakukan Aktifitas Pendagangan Atau Bisnis Kita Lakukan Di Rumah Di Genggaman Kita Sendiri Jadi Teman-teman Yang Tadinya Mungkin Tidak Bisa Nantor Tidak Bisa Jualan Keluar Dengan Alat Bantu Kursi Rodanya Dengan Tokatnya Dengan Kondisi Kedisabilitasannya Di Dalam Dunia Digitalisasi Ini Hal-hal Tersebut Kita Bisa Kesampingkan Selama Kita Memiliki Device Tentunya Memiliki Akses Internet Yang Kadangkala Ini Juga Perlu Dukungan Misalnya Sudah Ada Keinginan Sudah Ada Niat Namun Ternyata Teman-teman Ada Yang HP-nya Atau Device-nya Tidak Support Kedua Mungkin Akses Informasi Atau Skill Keterampilan Digitalisasi Maksudnya Kurang Jadi Hal-hal Ini Yang Kemudian Bisa Diputuskan Dukungan Dari Pihak-pihak Terkait Tapi Yang Selama Ini Kami Rasakan Juga Cukup Banyak Pelatihan Tersebut Dan Cukup Membantu Teman-teman Untuk Lebih Meningkatkan Lagi Kualitas Kehidupannya Terutama Dalam Bidang Bisnis Atau Usaha Online Oke Baik Ini Sebetulnya Masih Banyak Hal Yang Ingin Saya Perbincangkan Karena Seru Perbincangan Kita Tapi Karena Terbatas Durasi Ibu Rani Terakhir Sebagai Closing Statement Apa Pesan-pesan Yang Ingin Disampaikan Atau Harapan-harapan Yang Ingin Disampaikan Di Hari Disabilitas Sedunia Ini Kami Berharap Penyandang Disabilitas Tentu Saja Tidak Lagi Menjadi Kelompok Yang Terpinggirkan Atau Masjinal Kami Kami Menjadi Hak Yang Sama Kami Setara Kami Juga Mempunyai Kemampuan Dan Potensi Yang Sama Kami Hanya Membutuhkan Akses Kami Hanya Membutuhkan Sebuah Peluang Yang Diberikan Untuk Kami Sehingga Kami Bisa Turut Berperan Aktif Dan Kami Bisa Memaksimalkan Potensi Kami Di Sana Sehingga Kami Juga Ingin Menghilangkan Stigma Masyarakat Yang Negatif Terhadap Kami Bahwa Penyelan Disabilitas Adalah Sosok Yang Lemah Sosok Yang Tidak Mampu Sosok Yang Menjadi Kebukan Itu Sama Sekali Tidak Benar Kami Sama Kami Setara Dan Kami Mampu Jadi Tentunya Untuk Penghormatan Dan Kemenuhan Hak Penyelan Disabilitas Khusususnya Di Negara Indonesia Tentunya Itu Sangat Kami Harapkan Dalam Berbagai Aspek Yang Tentu Saja Kami Tidak Hanya Dijadikan Sebagai Objek Tapi Insyaallah Kami Juga Bisa Menjadi Subjek Kami Bisa Juga Menjadi Seseorang Atau Sosok Yang Bermanfaat Untuk Perhitungan Kami Bahkan Bisa Lebih Luas Baik Bidengar Voice of Indonesia Itu tadi Rani May Lestari Ketua Yayasan Disabilitas Produktif Sekali lagi Ibu Rani Selamat Hari Disabilitas Sedunia Salam Untuk Teman-teman Yayasan Disabilitas Produktif Dan juga Terutama Untuk Para Perempuan Perempuan Tangguh Para Perempuan Perempuan Perkasa Seperti Ibu Rani Dan Semoga Selalu Diberikan Semangat Yang Tidak Ada Habis-habisnya Terima Kasih Ibu Rani Terima 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 Terima